Anda kembali menyaksikan news on the spot bersama saya Awis Nari. Saudara banjir yang melanda tebing tinggi Sumatera Utara semakin meluas 3.686 kepala keluarga dari 4 kecamatan terdampak banjir. Tingginya curah hujan menyebabkan sungai Padang di tebing tinggi Sumatera Utara kembali meluap banjir meluas hingga ke pusat kota tebing tinggi. Adapun wilayah yang terdampak banjir meliputi kecamatan Padang Hulu, kecamatan Padang Hilir, kecamatan Bajanis, dan kecamatan Tebing Tinggi Kota. BPBD Kota Tebing Tinggi sudah mendirikan tenda pengungsian di 15 titik yang tersebar di 4 kecamatan. Banyak 3.686 kakak di 4 kecamatan, Tebing Tinggi Kota, Bajanis, Padang Hilir, dan Padang Hulu. Setelah kita evaluasi, ini sebenarnya akibat intensitas hujan yang sangat lebat di Hulu. Sehingga debik air meluap ke sungai yang melintasi kota tebing tinggi. Ya dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di tebing tinggi Sumatera Utara, langsung saja kita bergabung bersama kontributor Muhammad Hamdani yang berada di Medan Sumatera Utara. Hamdani, seperti apa saat ini kondisi terkini dari banjir yang terjadi di sana? Ya, selamat siang pemirsa. Banjir yang terjadi di kawasan kota Tebing Tinggi Sumatera Utara dari minggu malam kemarin hingga saat ini masih terus terjadi. Namun, banjir yang terjadi mulai selasa pagi tadi memang tidak separah seperti minggu malam kemarin. Minggu malam kemarin, intensitas banjir atau debik air mencapai 1 meter atau setinggi dadah orang dewasa. Namun, pada selasa pagi tadi hanya 50 sampai 60 cm. Menurut keterangan dari Badan Penanggulama Mencana Daerah, kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, banjir saat ini terjadi di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Padang Hulu, kecamatan Padang Milir, kecamatan Tebing Kota, dan kecamatan Bajenis. Sementara dari 4 kecamatan tersebut ada 3.686 kepala keluarga yang terdampak dari banjir. Hingga saat ini memang kawasan pertopoan sendiri masih tutup karena genangan air masih terjadi dan masyarakat di kawasan pusat kota masih terjadi banjir. Ya, Hamdani, meskipun tadi Anda katakan bahwa ketinggian dari banjir ini sudah menurun, tapi seperti apa kondisi pengungsi? Apakah masih banyak warga yang mengungsi? Ya, terkait dengan pengungsian atau masyarakat yang mengungsi, BPPBD ke kota Tebing Tinggi Sumatera Utara hingga selasa pagi tadi sudah mempunyai 15 teja yang terletak di 4 kecamatan yang ada di kota Tebing Tinggi. Namun memang masyarakat masih banyak memilih berada di rumah, dikarenakan mereka takut jika mereka meninggalkan rumah banyak peralatan atau barang-barang mereka yang hilang akibat kecurian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga banyak juga dari masyarakat yang mengeluhkan penanganan banjir yang ditangani oleh pemerintah kota Tebing Tinggi. Dimana dari mulai minggu malam kemarin masyarakat mengeluhkan bahwa lambatnya penanganan banjir oleh korban banjir itu sendiri. Sehingga banyak dari mereka yang mengungsi ke rumah saudara-saudara mereka yang tidak terdampak banjir dan ada juga sebagian dari mereka yang mendirikan tenda sendiri untuk dijadikan lokasi pengungsian, Awi. Ya baik, terima kasih Hamdani atas laporan Anda mudah-mudahan bencana banjir ini segera teratasi dan segala bantuan yang diperlukan oleh warga bisa tersalurkan dengan tepat dan cepat. Ya pemirsa itu tadi laporan dari kontributor Muhammad Hamdani yang berada di Medan Sumatera Utara.